Hai audzubillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim ayat yang kedua alhamdulillahirrobbilalamin alhamdulillah 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 itu alif lam priljinsi artinya jenis ujian seperti kita mengatakan al-insan manusia jadi segala sesuatu yang masuk dalam kategori pujian lillah segala macam pujian lillah alhamdulillah segala puji milik Allah segala puji milik Allah para ulama menyebut bahwa bapak-bapak dan saudara dalam rangkaian alhamdulillah ini ada beberapa hal yang memperkuat makna kekhususan pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang yang pertama alif lam pada alhamdulillah kemudian lam pada lillahi lam pada lillahi itu liqtisos sebagian mengatakan liqtisos yang lebih kuat liqtisos liqtisos itu artinya khusus terkhususkan kalau lillijinsi dan liqtisos ini bergabung dalam satu redaksi maka maknanya adalah kalau liqtisos ini bergabung dalam satu redaksi maka maknanya adalah istirahat tak ada yang lepas jadi segala macam bentuk pujian tidak ada yang lepas semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala itulah sebabnya bapak-bapak saudara sekalian di dalam karangan para ulama itu sering kita membaca ulama itu kalau menulis sepertamanya alhamdulillahi haq wa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulillahi haq wa hamdih kenapa ulama menuliskan alhamdulillahi haq wa hamdih karena memang manusia seringkali walaupun lidahnya mengucap alhamdulillahi rabbil alamin pada saat dia mendapatkan satu nikmat tapi sering di dalam hatinya ada perasaan bahwa nikmat itu sampai juga karena jerih payahnya sendiri itu samar dalam diri kita semua seperti itu itu sebabnya di dalam suratul fatihah ini betul-betul diiktisoskan diistigrohkan dikhususkan dicapurkan segala macam pujian untuk mendidik kita bahwa jangan sampai ketika kita menerima kalunia Allah subhanahu wa ta'ala apapun itu entah itu kita merasa mendapat kepahaman setelah diajar mendapat gaji setelah bekerja mendapat makan setelah kita masak alhamdulillah mendapat untung setelah berdagang tidak jelas begitu kita selesai berdagang ada untung alhamdulillah tapi dalam hati oh ini juga ini juga karena saya berdagang hari ini ini karena keningan saya maka bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala mengucap alhamdulillahi rabbil alamin itu bukan sesuatu yang mudah perlu dipelajari membutuhkan pembersihan 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 pengingatan maka seperti kata ulama manusia dibuka tuntunannya di dalam kitab suci Al-Quran ini ketika dia hidup di dunia dengan hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin dan nanti selesai di syurga pun ucapan manusia yang terakhir adalah alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih terima kasih